Selamat datang kembali teman-teman Di Jadwal Asano Jangan lupa saya cekan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera ya bagi yang merekam lain Baik teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya mau berbagi tutorial lagi Yaitu Memerakit kipas angin dari produk kosmos ya teman-teman Seperti di selama ini Kipas angin kosmos Dengan seri SN16 ya Ini merupakan kipas angin Dua fungsi ya teman-teman Jadi bisa untuk meja dan juga Untuk berdiri ya teman-teman Untuk dimensi sendiri 16 in ya Dan untuk harga 325 ribu Di toko masa baru Untuk garansi juga sama seperti yang lain Yaitu 1 tahun ya Baik Bagi yang berada di kota Malang Yang membutuhkan kipas angin Bisa langsung datang ke toko masa baru Jalan Adi Irma Suriani Nomor 36 tongan ya Dan untuk yang di luar kota Semoga video yang saya berikan bermanfaat Dan juga bisa jadi referensi ya Bagi teman-teman semuanya Yuk Seperti apa kipas anginnya Langsung saja kita gas Nah baik teman-teman Seperti biasa ya Sebelum saya merakit kipas angin Selalu saya tunjukkan dulu Packingnya seperti apa Barangkali teman-teman Ada yang mau membawa kardusan Biar tidak repot Jadi biar bisa kira-kira ya Dimensi lebarnya ini Sekitar 60 cm teman-teman Nah untuk lebarnya 60 cm Dan panjangnya sekian ya Tidak terlalu lebar sih ya Ini kalau dibawa di motor Bisa ini taruh di depan bisa Atau tarik di belakang juga bisa ya Jadi lebih praktis Nanti tinggal dirakit di rumah ya teman-teman Untuk spesifikasinya Bisa kita lihat di samping sini Nah dayanya 46 ya Untuk tegangan atau frekuensi Standar 220V ya Kipas angin kosmos Dengan 2 fungsi Dengan tipe SN16 ya Yuk Bagaimana cara melakitnya Ikuti terus Video hari ini Gas Baik teman-teman Sekarang langsung kita Artboxing ya kipasnya Karena ini tadi Barusan lagu Jadi ini saya mau buat Display teman-teman Karena tadi Konsumennya bawa mobil Jadi mintanya yang udah ragitan Nah seperti ini Saya keluarkan dulu ya Ini untuk tataan bawahnya Warnanya Aguapul ya teman-teman Untuk garansi 1 tahun Untuk harga 325.000 ya Nah ini untuk penyangganan Juga besi teman-teman Ini untuk motornya ya Atau mesinnya ya teman-teman Sekarang kita buka dulu Satu persatu ya Seperti ini teman-teman Kita sangin kosmos Dengan seri SN16 Twin ya Nah ini ada keterangannya twin Jadi bisa dua fungsi ya Seperti biasa Langkah awal Merakit kipas angin Kalau Kita pasangin Stein fan Langsung saja ya Kita pasang dulu Kakitnya ya teman-teman Kita pasang dulu kakinya Kipanya ini Ini kita Lepas dulu ya Bautnya Baru kita Tancapin disini Nah ini juga ada lubangnya Teman-teman Nah ini tinggal Ngepasin aja ya Seperti ini Kalau sudah pas Tinggal kita pasang lagi Bautnya yang tadi ya Teman-teman Dipastikan Benar-benar kencang ya Ini sangat kuat sekali Jadi Pasti gak goyang ya Langkah kedua Sekarang kita Pasang Baling-balingnya ya Nah ini Baling-balingnya Ini saya rakit yang Buat Berdiri ya teman-teman Jadi nanti Kalau mau Rakit buah Neja Tinggal lepas Tipanya ini aja ya Oh ya Saya ucapkan Terima kasih dulu Bagi yang sudah Menonton video ini Semoga video yang saya berikan Bermanfaat ya Jangan lupa Jangan lupa dukungannya Dengan Like dan subscribe Juga Aksikan Nontengnya teman-teman Biar tidak Ketinggalan video-video Terbaru selanjutnya ya Nah ini Kita pasang dulu Yang bagian belakang Kalau bagian belakang Selalu ada ininya ya Jadi jangan sampai keliru Tinggal kita taruh Sama ini Kita pasin lubangnya Teman-teman Nah ini ada lubangnya Ada tiga ya Saya lepas lagi Nah ini Bisa teman-teman lihat Ada lubangnya tiga Nah tinggal di pasin ya Kalau sudah tidak goyang gini Baru kita pasang lagi Ini penguncinya Diputar juga Sampai benar-benar rapat Dan tidak goyang Kalau sudah selesai Lanjut Kita pasang baling-balingnya Teman-teman Baling-balingnya juga sama Nah ini ada asnya ya Nah ini Ada asnya Di pasin asnya yang disini ya Nah ini ada asnya teman-teman Nah ini ya kelihatan ya Ada asnya Sudah berputar Kita pasang penutup Baling-balingnya teman-teman Sebenarnya sangat mudah sekali ya Merakit sendiri Saran saya lebih baik Teman-teman Kalau membeli Dipasang sendiri Diraget di rumah Jadi lebih enak ya Tapi tetap Saran saya Dicoba dulu motornya Di toko ya Jadi biar Kalau ada apa-apa di rumah Tidak repot Yang penting motornya Nyala Aman Kita pasang sabuknya Teman-teman Jangan lupa Dikendori Ini sekurupnya ya Kalau sudah selesai Kita pasang Penutup depannya Sudah jadi teman-teman Yang penting dipastikan Rapat ya Kalau sudah Tinggal Jangan lupa Dikerasi lagi Baunya ini ya Biar dia Tidak lopas ya Sabuknya Sekarang Tinggal kita Pasang di Kakinya ya Kalau mau Pasang di kaki Jangan lupa Ini juga Dikendori dulu Sama Seperti Masang kakinya Tadi Nah ini ada Lubangnya ya Tinggal kita Pasang Di sini Sama-sama ya Ada lubangnya Kalau sudah Kita masukin lagi Sekurupnya tadi Lalu kita Kerasi teman-teman Sampai benar-benar Masuk ya Sekurupnya Ya dia Tidak goyang Kalau diangkat Juga aman ya Nah Sudah jadi teman-teman Dipasangin Dipasangin Standpan Dengan seri SE16 ya Cukup kokos Sekali Sekalian mau saya Coba Pasang di Meja ya Jadi barangkali teman-teman Ada yang bingung Kalau masang meja Gimana Jadi sekalian saya Berikan tutorialnya ya Kita lepas lagi Kita lepas lagi Ini skrutnya yang tadi Skrutnya yang apa Standpan Lalu kita tarik teman-teman Kita angkat lagi Nah ini yang bagian ini Kita lepas teman-teman Bagian Bautnya Standpan lagi Kita lepas Ini kita tarik ya Sudah lepas Ini tinggal Langsung nancep teman-teman Langsung nancep Seperti ini ya Tentu jangan lupa Dipasang lagi Skrutnya ya Sudah jadi teman-teman Dipasangin Standpan Dan Basspan ya Dengan seri SE16 Produknya kosmos 16 in Mantap ya Dengan harga Rp325.000 Sudah bisa Mendapatkan kipasangin Dengan dua fungsi ya Teman-teman Terima kasih Sudah mengikuti Tutorial hari ini Pemasangan Kipasangin kosmos Dan juga Review singkat ya Kipasangin kosmos Semoga bermanfaat Nantikan juga Video Video selanjutnya ya Entah itu Seputar Barang-barang Perobotan rumah tangga Atau vlog jalan-jalan ya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati